Pengejuan revisi peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum yang salah satunya berisi larangan beca beroperasi ke DPRD DKI disampaikan Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta. Dengan adanya perda tersebut, diharapkan mampu memberikan kestaraan dan kesempatan kepada siapapun termasuk tukang beca agar bisa hidup dengan layak. Kendati demikian, Anies akan membatasi jumlah pengemudi beca hingga penentuan trayek operasional beca. Jangan hanya kalau dibicarakan dianggap ada, karena tidak dibicarakan dianggap tidak ada. Karena mereka tidak memiliki aturan, mereka jadi subjek peperasal. Mereka jadi subjek untuk segala macam kekanganan saya, dan menuju sehingga mereka beroperasi di wilayah yang benar, yang tepat, yang sesuai. Sehingga Jakarta itu kesempatan untuk semuanya. Dan ini sehingga saya berpengaruh bulan Desember ini. Sementara shelter khusus beca berukuran 3x6 meter dibangun di bagian belakang pasar pejagalan, Lura Pegojan Tri Prasetyo Utomo mengaku membuat pangkalan beca guna mengantisipasi atau mengatasi kesemrautan yang ditimbulkan oleh para pengemudi beca. Nantinya para pengemudi beca diharuskan mangkal di shelter yang sudah disediakan. Sesuai dengan kejakan untuk mengatasi beca agar tidak berada di jalan-jalan yang mengganggu pengemudi beca. Kita coba tempatkan dia di tempat yang nyaman, tidak ada di protokol, tidak mengganggu kejalanan kaki, kendaraan lain. Sehingga akhirnya perutaran dan mereka beroperasi memberikan rasa nyaman buat yang naik, pengemudi-nya juga buat kita semua. Kita meraih beca dari tahun 70. 70-70. Kalau untuk di Pegojan sendiri, sudah berapa lama, Pak? Ya, duduknya dari tempat mulai tahun 70 sampai sekarang di penjagaan gangenem. Ya, tempatnya di FS10. Pak, ini kan akan dibangun satang beca di Pegojan sendiri, atas ini yang sudah di Lurah Pegojan. Anggapan Bapak sendiri gimana? Di beca. Ya, saya terima kasih. Terima kasih lah namanya Pak Lurah ngasih tempat buat parkir beca. Ya, saya terima kasih. Bayto Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.